Ada satu sih, hantu yang kita belum pernah ceritain secara spesifik dalam satu malam Tapi menurut gue, ini tuh hantu yang cuma ada disini doang Apa emang? Pocong Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise Ini kejadian di tahun 2008 Ada satu keluarga, ini keluarganya Pak Ilya sama Bu Ima ya Oke Nah Pak Ilya sama Bu Ima ini punya empat orang anak Anak pertama cowok, dia udah nikah, tinggalnya di luar kota Jadi yang tinggal sama Pak Ilya dan Bu Ima ini cuma tiga anaknya Jadi yang tinggal sama dia tuh anak yang kedua cowok, namanya Raja, dia udah kuliah Terus anak yang ketiga cewek, namanya Aisyah, masih SMA Dan anak mereka yang terakhir, cewek namanya Linda, ini masih kecil banget masih SD Nah Pak Ilya sama Bu Ima ini, buah-duanya tuh karir gitu loh Nat Mui Mereka sama-sama kerja Jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi, rejeki mereka naik dan setelah dihitung-hitung Mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinerai ya tepatnya Nah mereka tuh beli rumah jadi gitu, jadi setelah dibangun rumahnya gak nyampe setahun Abis itu dijual ke si Pak Ilyas dan Bu Ima ini, mereka dapat di rumah itu Nah luasnya tuh tanahnya 600 meter, jadi luas banget Gede juga Halamannya masih luas, jadi dengan duit emang mereka lumayan banyak, mereka kayak banyak mau ngehias rumah mereka ini Jadi di taman belakang tuh bikinin ayunan buat anaknya Terus mereka beli barang-barang bagus dan segala macem lah intinya Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah dua tingkat Jadi ada tiga kamar di atas, ada satu kamar di bawah, kamar utama Itu buat si Pak Ilyas sama Bu Ima Nah karena mereka berdua kerja, mereka ambillah satu asisten rumah tangga yang pulang pergi Warga sana juga lagi nyari kerja, ditawarin, yaudahlah bantu-bantu akhirnya Mulai tuh mereka udah pindahan, semuanya aman-aman aja Nat Mui Karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbaur Begitu dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian, syukuran Dan aman banget lah pokoknya semuanya Tapi dua minggu kemudian, mulai nih kejadian aneh Di rumah ini? Di rumah ini Kejadian yang pertama, yang ngalamin ini Raja, anak yang kedua Raja balik kuliah, malam Abis naruh motor di garasi, dia masuk tuh ke dalam rumah Itu posisinya jam satu malam Semua orang di rumah udah pada tidur Raja ke dapur, dia mau liat makanan ada atau enggak Terus dia ke meja makan Tudung dia buka, ada tuh makanan Makanlah dulu dia di meja makan tuh sendirian Aman-aman aja tuh Nat Mui Pas Raja lagi ngambil minuman di kulkas Dia buka kulkas Tiba-tiba Raja nih nyium Ada bau tikus mati gitu Kayak bangke tikus gitu Bau bangke Dia nyoba buat ngecek kayak ngendus-ngendus ke dalam kulkas gitu Tapi dia ngeliat gak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh Bungkusan makanan kayak yang kira-kira jadi bau gak enak tuh gak ada Gak lama dari situ Pas si Raja ini masih ngadep ke arah si kulkasnya Dari belakangnya Raja Dia tuh ngedenger ada suara kayak gini Gitu Itu kayak suara cowok gitu Bi Iya Ngedus bukan Ngedus cuman kayak orang sesek nafas gitu loh Pas Raja nengok ke belakang Persis di belakang dia Nat Mui Ada pocong Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah Jadi Mui Bi Cerita kali ini gue dapet dari temennya temen gue yang nyaksiin sendiri Kejadian yang gue bakal ceritain sekarang Sekitar tahun 2020 kemarin Pas jaman-jamannya Covid-19 di Jakarta Ada satu karyawan kita sebut aja namanya Yogi Umurnya seumuran kita lah kayak masih sekitar 23-25 tahun Sehari-hari kegiatannya dia tuh ke kantor Terus pulang main sama temen-temen tongkrongannya Nah karena lagi Covid Jadi gajinya dia tuh dipotong 50% sama kantor Padahal dia tuh kerjanya tetep full WFO Tapi tetep kena potong 50% kan lumayan banget ya Mui Bi Kesel banget lah si Yogi ini Mana pas Covid kemarin tuh Buat pindah dan nyari kerja kan juga sulit ya hitungannya Akhirnya di sela-sela jam kerjanya dia Dia nyoba-nyoba lah buat main slot Kayak judi online gitu Awalnya dia deposit kecil-kecil dulu tuh Kayak 50 ribu Terus balik modal Bahkan dia tuh langsung hoki Pas main pertama langsung dapet sejuta Langsung ketagihan dong dia Dia mikir kalo dia depo lebih gede Pasti dia bakal dapet lebih banyak kan Akhirnya dia beraniin diri lah Buat depo sejuta Pake uang yang dia dapet tadi Tapi bukan yang makin untung Sejuta itu tuh lenyap Dalam waktu sejam dia main Pokoknya dia tuh bener-bener jadi Ketergantungan banget lah Sama mainan ini Sampai pulang kantor tuh Dia masih di kantor Sibuk main slot Sampai akhirnya si OB kantornya Namanya Eka Karena sering banget ngeliat Yogi main Diajak main juga lah Sama si Yogi ini Karena si Eka juga masih sumuran sama Yogi Jadi dia tuh malah lebih ketagihan dari Yogi ini Mui Nah singkat cerita Karena gak bisa lepas banget Yogi tuh sampe pinjol kemana-mana Dan sampe gak bisa bayar Mui Stres banget lah dia disitu Dia cerita juga ke Eka Gimana nih harus ngapain lagi Slut lagi gak bagus banget Sampai akhirnya si Eka tuh ngasih tau Kalo di kampungnya dia Ada namanya pesugihan tali pocong Waduh Dan itu tuh salah satu cara Buat bisa jadi kaya raya Tanpa kerja Ngedengar itu Yogi yang lagi buntu banget Karena kelilit utang dimana-mana Langsung kepengen lah buat nyobain Dia nanya-nanya tuh sama Eka Gimana caranya Dan Eka tuh ternyata tau Sampai ke detail-detail lagi tuh Moebi Katanya disuruh ambil tali pocong Jenazah yang baru dikubur Terus disuruh kubur aja Di tanah kantor mereka Bareng sama sesajen Si tali pocongnya ini Akhirnya Yogi minta tolong lah sama Eka Buat bantuin ngejalanin itu Nanti hasilnya dibagi dua Tapi karena si Eka juga OB Dan duitnya juga gak sebanyak itu Jadi dia ngomong aja kan Oke Nah besokannya Si Eka tuh disuruh cari Sesajennya sama si Yogi Dan pas pulang kantor Sekitar jam 7 malem Mereka mulai nih Keliling-keliling Nyari kuburan yang gak gede-gede banget Nyari ada yang meninggal gak di malem itu Terus mereka nemu nih akhirnya Ada satu makam Yang lumayan jauh Sama kantor mereka Si Eka tuh disitu udah bawa cangkul Jadi Eka yang nyangkul Yogi ngeliatin sekitar Ganti-gantian lah mereka berdua Sekitar 2 jam Akhirnya mulai keliatan nih jenazahnya Eka ngeraba-raba simpul tali Di bagian kepalanya Diambil terus sama si Eka Dan mereka berdua tuh Buru-buru nutup makamnya Si Mereka tuh seneng banget disitu Dan langsung ke kantor Eka sama Yogi tuh langsung Ngegali halaman belakang kantornya Buat naro tali pocong Sama sesajennya Ada satu kejadian yang agak aneh Di daerah Kalimantan Tepatnya di kota Pontianak Jadi ada satu cewek Namanya Belen Umurnya 24 tahun Ini nama asli ya Nggak gue samarin Dia baru pindah setahun lalu lah Sana Dia tuh sering banget kerja Baru mulai tuh sekitar jam 4an sore lah Dan pulangnya pagi Dia start kerja jam 4 Pulangnya sekitar jam 12an malem Dia kerja tuh di salah satu kantor gitu Kayak ngejaga kantor malem-malem gitu lah Tapi cewek Cewek Daerah rumahnya ini emang gak jauh Dari perumahan warga yang rame Jadi kalo mau ke rumahnya Harus ngelewatin perumahan warga dulu Terus disebelah kiri tuh ada portal Masuk portal jalan kecil Lewatin kebon Barulah nyampe rumahnya Jadi kalo misalnya Mau naik angkutan umum pun Juga gak lewatin depan rumahnya gitu loh Harus jalan lagi ke dalam Nah waktu itu pas banget malem Jumat Dia lagi pulang kayak biasa Sekitar jam 12an pagi 12an malem Tapi untungnya hari ini Dia pulangnya berdua sama temennya Karena temennya ini mau nginep di rumah si Belen ini Pas lagi lewatin perumahan warga Ada rumah yang biasa dia lewatin Di ujung jalan tuh Tapi lampunya gelap gitu Kayak gelap gitu lah rumahnya Dan dia emang selalu lewatin rumah ini Nah kondisinya Malem itu tuh Belen tuh lagi halangan Dan ini lagi day one Jadi kayak Sakit banget gitu loh perutnya Oh lagi dapet Lagi dapet Nah dia ngajakin temennya ini Buat duduk dulu sebentar Di depan rumah yang gelap itu Karena perutnya sakit Karena perutnya sakit Karena kan kalo misalnya mau ke rumah dia Harus jalan panjang gitu Karena dalem gitu kan Terus temennya Belen Namanya Lala nih Udah kayak warning gitu Bilang kayak Bel kamu jangan bengong ya Atau kalo misalnya kamu kuat Yaudah kita jalan aja dulu yuk Kita cari tempat yang terangan Buat istirahat Belen bilang Enggak gapapa sebentar aja Aku sakit bentar doang kok ini Nah karena Belen lagi halangan pun Yang tadi gue bilang juga kondisinya Lagi gak baik-baik aja lah Jadi dia gak mau maksain diri gitu Buat jalan Nah Belen ini ngeliat Ke arah jalanan rumahnya dia Kayak ini udah jam 12 malem Kayak sepi banget lah gitu Nah kan si Lala nih udah kayak Kerih karena ini gelap Dan ini udah sepi Berdua doang kan Belen tuh ngeliat Ada orang kayak jalan gitu Dari ujung Bilang lah si Belen kayak Lah udah gak usah takut Itu ada orang kok disana Kita gak sendirian Bentar ya gitu Nah si Lala ini nengok Ke arah yang si Belen tunjuk Lala langsung bilang kayak Ih ngaco minum dulu sana gitu Karena si Lala nih gak ngeliat apa-apa Tapi Belen tuh ngeliat ada kayak orang Baju putih tuh jalan Ngarah mereka gitu loh Udah lah akhirnya Belen minum Dikasih sama Lala Pas beres minum Dia tutup tuh botolnya Dan dia fokusin lagi tuh Matanya ke arah yang dia tunjuk Nah pas dia liat Ternyata gak ada siapa-siapa emang Bener-bener gak ada yang lewat sama sekali Lala bilang lah Makin resah nih dia kayak Bel kita pulang aja yuk Kita istirahat yuk di rumah kamu Biar kamu bersih-bersih Bersih tidur Gak lama Lala ngomong Belen tuh kayak langsung Ngebalikin pala dia tuh Ke rumah yang dia lagi singgahin Yang gelap ini Pas dia nengok ke belakang rumahnya Pas dia nengok ke belakang Ke arah rumah Dia tuh ngeliat ada orang Dan pas dia fokusin matanya tuh Dia ngeliat kayak makin deket Kalo misalnya ada orang ini nih Lagi berdiri Tapi ngedeket ke arah mereka Tapi dalam rumah Nanggap maksudnya Oh iya iya Nah Belen ngomong lah Lah ternyata dari tadi Di belakang ada orang ya Di dalam rumah itu Langsung ngomong lah si Lala Apaan si Belen Lampunya aja mati Gak ada orang Nah si Belen ini Diem dia ngeliat kayak Ada orang dan lampu ini terang Gitu loh Dalam rumahnya tuh terang Tapi Lala tuh liatnya tuh gelap Bener-bener kosong gelap Gulita gitu loh Bihnat Iya mereka liat beda gitu ya Beda bener Belen diem lah kayak Dalam hati dia Orang gue liat orang Gitu Nah pas dinengokin lagi Si Belen tuh makin fokus Ke dalam rumahnya Karena dia gak Percaya sama apa yang Lala ngomong Gitu loh Pas Belen fokusin lagi Ke dalam rumah itu Ternyata dia ngeliat Di sebelah jendela itu Ada pocong Lagi ngintip Hmm